Mirsa, kasus laka lantas sepanjang tahun 2023 di Moro Jambi meningkat 15 kejadian dibandingkan pada tahun 2022. Dari persiwa tersebut, menelan puluhan korban meninggal dunia. Kecelakaan lalu lintas sepanjang tahun 2023 di 11 kecamatan dalam Kabupaten Moro Jambi mencapai 310 kasus. Angka tersebut meningkat 15 kejadian dibandingkan pada tahun 2022 lalu. Ratusan peristiwa ini terjadi dari kecelakaan lalu lintas sepeda motor, mobil pribadi, dan laka lantas mobil truk. Kapolres Moro Jambi AKBP Muharman Arta mengatakan, korban dari keseluruhan kejadian tersebut sebanyak 67 meninggal dunia, kemudian 10 luka berat dan 394 orang luka ringan. Sikap tidak disiplin dan tidak taat pada aturan lalu lintas menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di bumi Sailun Salimbai. Kami untuk kenaraan batu bara yang terlibat taga lantas hanya 21 dari 310 kejadian. Tapi mudah-mudahan itu karena memang upaya penegakan yang kita lakukan berhasil, penegakan hukum. Jadi berjalan berpaneng lurus lah seimbang. Untuk penegakan hukum hampir 61 persen, pelanggarnya adalah batu bara, sehingga menekan jumlah kejadian lalu lintas, laka lantas yang disediakan oleh darah batu bara. Yang berarti sudah kami tilang duluan sehingga dia sudah sesuai aturan dan tidak menyebabkan laka lantas. Sementara itu, sepanjang tahun 2023, Polres Moro Jambi telah mengeluarkan sanksi tilang sebanyak 4.459 dan sanksi teguran mencapai 1.405. Ribuan sanksi yang diberikan didominasi penilangan pada angkutan batu bara mencapai 2.718 atau 60,95 persen. Sanksi diberikan karena melanggar aturan seperti jam operasional hingga pelanggaran SIM. Sanksi tilang yang diberikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan warga pada saat mengendarai kendaraan, sehingga dapat meminimalisir kasus kecelakaan lalu lintas. Terima kasih telah menonton!